Terima kasih. Mungkin satu-satunya orang yang tidak mau KPU itu berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah dalam bikin PKPU. Kenapa? Setuju Pak. Kenapa? Apa bedanya ini dengan Mahkamah Konstitusi? Apa bedanya ini dengan Mahkamah Agung? Semua berstatus hukum sebagai organisasi organ mandiri. Kenapa mereka mesti mengkonsultasikan sesuatu yang mau dilakukan dengan dua organ ini? Dari segi konstitusi ya? Dari segi konstitusi. Dan itu ada, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi bikin peraturan ya bikin aja tuh. KPK kalau bikin peraturan ya bikin aja tuh. Sebagai lembaga yang mandiri. Itu secara konstitusi. Yang kedua begini, ini barangnya jelas nih di dalam amaran petulisan tuh. Mau ngatur apa lagi? Supaya jangan nanti-nanti atur, tadi kayak Titi bilang gitu, nanti atur dia tulis marangan lagi di dalam, tambah kacau lagi. Atau bikin kekacauan baru. Berarti gak perlu PKPU bang? Gak usah, kalau saya gak usah, putusnya Mahkamah Konstitusi itu kan hukum tuh. Nanti dia tulis jelas di dalam tuh, kamu tulis apa lagi? Mau bikin apa lagi di dalam? Nanti kalau kamu tulis apa, bikin peraturan baru, kamu tambah kurang, tambah kurang, tambah kurang, sesuatu yang kamu punya mau, jadi kekecauan lagi. Oke, baik. Begitu jadi kalau saya sih, kan selalu selama ini saya berpendapat bahwa sejauh tidak ada perubahan, maka putusnya Mahkamah Konstitusi itu bersemenyandang status hukum sebagai hukum, dan dia sah menjadi preferensi untuk lakukan tindakan-tindakan hukum. Dan kalau kembali ke dalam kasus ini, sejauh yang saya dengar dari berbagai macam diskusi ini, kan sudah ditulis jelas tuh. Dan kasusnya jelas, ngapain lagi mau tulis-tulis lagi, bikin peraturan, bikin cari-cari kerjaannya gitu. Oke, sekarang saya mau ke Mas Adi Prayitno ya. Kita tidak tahu nanti apa yang terjadi ke depan, kontensasi pilkade 2024, siapa yang nanti akan didaftarkan pada saat pendaftaran hingga akhir pendaftaran. Mungkin tidak upaya pencegalan, upaya untuk membuat status ini sangat nyaman, kompetisi tidak terlalu aktif gitu ya. Adem ayam saja, Kim Plus mendominansi akan terjadi, seperti itu? Begini, Caca, kalau kita sebenarnya tidak terlampau penting partai mana dan calon apa yang bisa berkompetisi, yang paling penting kita syukuri dari putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah partai-partai yang selama ini kesulitan mengusung kadernya bertanding, bisa bertanding. Oke. Itu aja judulnya. Ini adalah satu kemewahan di mana tak ada upaya untuk memborong partai, sehingga pilkada itu ada kecenderungan melawan kotak kosong, atau calon yang kemudian tunggal tapi tak ada lawan. Itu yang sebenarnya kita tidak ingin. Karena hakikat pemilu, hakikat pilkada dan demokrasi itu adalah pertandingan antara orang dengan orang, bukan antara orang dengan kotak kosong. Oleh karena itu, apakah kemewahan ini bisa dimanfaatkan oleh partai politik yang misalnya sudah terlanjur menentukan koalisi politiknya karena tidak mendapatkan tiket atau justru akan membatalkan misalnya gara-gara ada kesempatan untuk membajukan kaldet. Sebut saja misalnya PKS, kenapa misalnya dia pindah ke lain hati bergabung dengan Kim? Dulu argumennya karena tidak cukup kursinya. Apa bisa dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini, PKS bisa tarik dukungannya, memajukan Sohibul Iman, kader yang lain untuk maju di Jakarta? Mengingat di Jakarta itu adalah kandangnya PKS pemenang pilk di 2024. Ini kan soal challenge sebenarnya. Oleh karena itu bagi saya ke depan adalah berani tidak partai-partai politik yang selama ini misalnya kebingungan, kesulitan, tak punya pander untuk bisa bertanding, sekarang bisa bertanding. Kan esensi dari putusan dari Mahkamah Konstitusi ini adalah mengkonfirmasi dari keluhan begitu banyak partai politik. Mereka ngeluh dari dulu soal dress hall ini menjadi belenggu bagi mereka. Tidak bisa memajukan kader potensial, tidak bisa bertanding gara-gara mereka tidak cukup syarat. Nah sekarang gembok itu sudah dibuka kok oleh Mahkamah Konstitusi. Bisa tidak partai politik itu tidak hanya berkongsi pada satu kekuatan politik, tapi muliakan kader-kader terbaiknya, usung dia untuk bertanding, kalah menang, itu urusan belakang. Bagi saya itu pun tipnya. Berarti analisisnya bahwa Kim Plus itu tidak akan sesuai seperti sekarang dengan ada putusan MK60 begitu? Tapi kalau yang sudah memutuskan pilihan politik seperti di Jakarta, seperti di Jawa Timur, rasa-rasanya dukungan politik itu susah untuk ditarik. Tapi di tempat yang lain, yang masih ancang-ancang, masih membangun konsolidasi, membangun komunikasi, saya kira masih ada kesempatan untuk melakukan opsi-opsi lain selain berkongsi dengan di tempat yang lain. Kalau di Jakarta saya kira sudah definitif, semua partai deklarasi menyatakan dukungan. Tapi di ratusan kabupaten, kota, dan provinsi, partai yang masih belum menentukan pilihan, gamang, sekarang ada keindahan bahwa mereka juga bisa head to head dengan siapapun. Mau dari Kim, mau dari non-Kim, siapa saja masih bisa dilawan. Problemnya adalah bisa tidak kita tagih janji politik dari partai itu. Bahwa mereka itu adalah sebagai tempat untuk melahirkan calon-calon pemimpin di masa yang akan datang. Pilkada itu adalah tempat untuk menokohkan kader-kader partai. Kasian kader partai yang sejak dia lahir, dia berkampanye membangun visi-misi kaderisasi, tapi ujung-ujungnya tidak diusung oleh partainya. Naif sekali kalian itu kan, kalau begini ceritanya, untuk apa berpartai politik? Mending ikut majis talim saja. Oke, sekarang bagaimana Pak Margarito? Ini loh, saya rasa di masa akan datang ini kita mesti serius berpikir soal kotak kosong itu. Tidak masuk di akal. Mengapa tidak masuk di akal? Manusia diaduk dengan kotak kosong. Dengan kotak, kardus atau segala macam dan seterusnya. Tidak beralasan untuk menjadikan kotak kosong itu sebagai subjek hukum. Kalau kita jadikan lawan kotak kosong, itu berarti kotak kosong itu subjek hukum. Nah, subjek hukum itu mesti, dia bisa melakukan tindakan hukum. Kalau korporasi oke. Karena tindakannya dilakukan oleh wakil-wakil, orang-orang pengurus-pengurus di korporasi itu. Tapi kotak kosong dia punya kepentingan apa? Karena dia tidak punya kepentingan sama sekali, Jadi ini konyol kita kalau kita samakan dia dengan manusia. Sehingga menurut saya di masa akan datang kita mesti serius mikir soal kotak kosong ini. Saya kira yang kedua di, kalau calon provinsi, calon gubernur di provinsi saya itu, ajaan coba-coba masyarakat ini. Karena itu laut, darat, udara semua diperlukan. Duit butuh sedikit. Tidak tanggung-tanggung itu. Baru beberapa hari ini saya ketemu salah satu kandidat itu, saya tanya dia, Anda itu kalau korporasi Anda selesai habis berapa? Kira-kira kalau kita di Maluk Utara, di luar urus partai ya. Dia bilang, Pak Margarita, kalau 200 meter itu more or less. A, A, jadi perte-perte yang jangan coba-coba hari-hari ini mendorong orang baru masuk di Maluk Utara. Bapak Mulur, karena duit yang dibutuhkan itu luar biasa. Oke. Gede. Oke. Bang Kondari, sebenarnya saya ingat persis di program sebelumnya itu, waktu putusan MK60 keluar, semua partai mengatakan, kita akan hitung-hitung dulu, kita akan pikir-pikir dulu, itulah politik bahwa tidak ada yang pasti, sekiranya dalam Kim Plus, partai mana yang punya potensi untuk keluar, bisa jadi mungkin PKS mengusung Anies kembali, atau mungkin PKB itu seperti apa? Sebentar, saya buat hitung-hitungan ya. Tadi kan di Prajitno ini, wah ini akan ada perubahan, partai-partai, majukanlah kandidat Anda gitu. Walaupun setelah dengar Bang Margarita mikir juga, emang segampang itu. Penting maju-maju aja, menang kalau sudah belakang. Pusing, Bapak Mulur. Karena medannya begitu berat ya, atau penduduknya begitu banyak. Jadi pada hari ini, PD perjuangan saja, ini kalau saya nggak salah catat ya, makanya saya bongkar-bongkar ini, dan saya pakai kalkulator ini. Tahap pertama, dia sudah menetapkan 306 calon kepala daerah, di kepala daerah untuk 306 wilayah. Daerah. Hari ini, mengeluarkan rekomendasi untuk 169 daerah. Saya tambahkan 475. Kalau total wilayah sekitar 550, itu sudah 86 persen. Jadi sebetulnya, ini yang saya bilang tadi, bahwa proses-proses politik yang terjadi, itu sudah mengerucut. Dan karena itulah kemudian, kalaupun ada implikasi dari kebersihan MK, itu nggak sebanyak yang diduga oleh orang. Itu satu. Yang kedua, pertanyaan saja. Kira-kira partai mana punya potensi untuk keluar dari Kim? Plus, ya mungkin secara analisis saja ya. Paling goyah imannya dengan MK60 ini. Perhari ini ya, gelora yang sudah bikin goro-goro. Tetap masih mau bertahan. Iya, iya, iya. Goro-goro, Pak. Tapi kasih berkah. Goro-goro buat yang sebelah solo. Gelora yang memberikan gelora baru. Itu pun masih tetap ingin di dalam. Jadi saya melihat ada tondo-tondo, bahwa partai politik yang sudah, sudah berkoalisi dengan koalisi Indonesia Maju ini, berkoalisi dengan rencana pemerintahan ya, itu akan keluar. Saya nggak melihat. Perhari ini, yang berada di luar pemerintahan itu cuma satu, PDI Perjuangan. Dan karena itu, kalau ada geliat-geliat, ada pergerakan-pergerakan, sumbernya adalah dari PDI Perjuangan. Masalahnya tadi kita sudah hitung pakai kalkulator. PDI Perjuangan sudah 475 wilayah. Di mana lagi dia mau bergerak-bergerak, barang ini sudah jadi bos. Oke. Mbak Titi ini boleh ditanggapi ya, sebenarnya dengan sebelum adanya MK60, seakan-akan kita membuat grand design bahwa untuk Pilkada 2024, koalisi yang besar akan memenangkan kontestasi. Padahal kita tahu kalau Pilkada 2024, akan jadi pemenangnya adalah mereka paling dekat dengan rakyatnya. Karena ini konteks kedaerahan begitu cukup kental, pemirsa, sesaat lagi di dua sisi.